Muzik Oke Koplokers Mbak Koplok akan mencoba Mereview Gimbal Apa sih ya Brikka B3D Pro Dan saya akan bandingkan dengan HP biasa Seberapa stabil kah Brikka B3D Pro Saya akan coba Jangan lupa teman-teman Untuk saksikan terus Di channel Baku Pro Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan juga loncengnya Oke Saya akan coba Lari Dari sana ke sana Dengan menggunakan Dua kamera Yang satu menggunakan Brikka B3D Pro Satu lagi T-Tap menggunakan Gimbal Oke saya akan lari Satu Dua Tiga Sekali lagi guys Biar sehat Oke Biar sehat Ini gak pernah lari Lari Aduh Ya Kita nanti bisa lihat Hasilnya seperti apa Dua Terima kasih telah menonton 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 Ini untuk menggunakan zoom out Kita kembalikan seperti semula Jadi kita gak usah report record Mencet HP tinggal pakai ini Kita itu bisa zoom out Nah ini Ada titik-titik-titik PF Ini untuk Mengunci gerakan atas bawah Jadi kalau saya putar Kesini Nah Nah terus kalau misalkan dua Itu berarti Kuncinya itu Cuma apa ya Sinilah Nah misalkan saya Kek kameramen depan Jadi ke samping bisa Terus atas bawah Bisa Al Itu mencet tiga kali Satu Dua Tiga Ini untuk semua arah ya Nah Semua arah Nah kalau empat kali AF Itu bebas tuh Dan seperti biasa Kalau untuk menetrakan Ini pencet dua kali Nah Nah disini ada Gambar kamera Sama video Jadi kalau klik satu kali Kita bisa Foto lah Gini cekret Nah ini ada orang lewat Nah ini bisa Sekaligus Memfoto Nah kalau untuk merekam Ini kita klik dua kali Nah Nah ini kita bisa merekod nih Nah inilah wajah kameramen Akansi TV Nah Oke Kalau untuk Tidak merekam lagi Kita klik dua kali Nah Oke guys Itu tadi Review Dari Brika B-Steady Pro Dan Saya akan tampilkan Hasil-hasil Dari Dimbal Brika B-Steady Pro Bukit Baka B-Steady Pro Buka B-Steady Pro Buka B-Steady Pro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!